Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Atoket 2023 untuk latihan bagian pemula disini saya ada gambar 3 dimensi seperti ini kita akan buat gambar mesin udara panas ya guys disini saya sudah ada gambar ukurannya seperti ini nah kalau kalian ingin downloadnya nanti saya kasih linknya di bawah ya guys ya untuk buat download latihan ya oke tinggal kita akan gambar yang bagian nomor ibaratnya disini ada nomornya 123 dan seterusnya untuk komponennya disini kita akan buka bagian yang sebelahnya kita bikin nah disini kan tadi ya ini sebagai contoh ajuan aja oke tinggal kita langsung aja disini kita mulai dari mana dulu kita lihat dulu disini kita lihat dulu gambarnya disini kita format PDF ya guys kita besarin dulu disini ada beratnya dudukannya nomor 1 dan ukurannya disini ukurannya sekitar 100 bukan 100 bukan 100 disini mana nih ukurannya oke tinggal kita akan perhitungin aja gunakan kolator biar enak cara ngitungnya kita tuliskan kolator eh kok kontrol panel sih di sini kan panjangnya seperti ini ya guys ya dia kita akan jumlahin atau tambah tambahin 22 tambah 22 seperti itu sehingga kita ada tulis aja 22,5 tambah 6 67 5 sama dengan tambah lagi 15 tambah 15 ya guys ya tambah lagi 10 tambah lagi 4 2,5 sama dengan dan tambah lagi 22 22,5 sama dengan jadi 180 untuk panjangnya disini kita akan tulis dulu deh ya toket kita gunakan line langsung kita tulis aja panjang 100 ya 180 atau kita bikin yang satunya lagi yang bagian sebelahnya dulu deh mana di udah ribet nih soalnya di PDF gambarnya kita pindahin dulu deh ke sini nah terus lebarnya di sini ya guys ya lebarnya kan belum ketahuan nih lebarnya di sini cuma ada 20,5 doang nah di sini pasti yang sebelahnya juga sama ya 20,5 ya guys ya ya kita hitungin aja ini kita taruh aja simpan ke dalam otak kita close aja terus di sini 20,5 sama dengan eh sama dengan tambah tambah lagi 20 41 kan 41 41 soalnya di sini kan di pinggirnya itu dia gak ada ukuran ya guys ya pasti otomatis sama ukurannya sampai 20,5 dan sebagainya seperti ini jadi 41 tambah 41 lagi sama dengan jadi 82 untuk lebarnya seperti itu ya guys cara bacanya tinggal kita di sini 180 180 terus di sini nya itu berapa 82 lebarnya 82 bentar dan seperti ini kita bikin terus tinggal kita lihat lagi nah di sini kan posisinya ada ibaratnya eh diameter mm1 ini lubang itu ya lubang pengikat atau lubang kalau baut sih enggak ya guys ya pengikat tuang seperti kayak baut gini lah mur tapi dia enggak ada M nya guys ya kalau mesti lihatnya M diameter 1 ibaratnya enggak ada dratnya ibaratnya kalau M itu kan simbol drat oke jadi kita akan bikin yang bagian ini lubangnya dia diameter 1 doang tapi di sini cuma satu ini doang otomatis dia kalau diameter 1 di sini semuanya pasti sama diameter 1 gitu aja guys ya cara bacanya dan kita akan langsung aja di sini kita bikin ada 22.5 dan sebagainya nah caranya gimana nih bikin seperti ini kita join dulu seperti yang kita bikin dulu kita 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 di sini kita copy dulu seperti ini terus tadi itu berapa mana gambarnya 22.5 tulis aja langsung 22 titik 5 enter oke nah di sini ajuan dulu untuk garis bantu kita kita ubah dulu warnanya atau kita bikin garis bantu dulu di sini kita akan tambahkan menjadi apa nail on atau tambahkan warna lainnya di sini kita kasih warna merah untuk garis bantunya dan kita di sini apa frontnya kita ubah ke lawn kita ISO nya nomor 3 yang ini tinggal kita oke aja ganti ke atas tinggal kita oke kita centang aja di sini kita ubah warnanya oke seperti ini ya guys terus tinggal kita lanjut lagi lihat gambarnya di sini jaraknya adalah 4 4 2.5 tinggal kita copy aja yang bagian ini yang udah 4 4 2.5 enter nah seperti ini terus selanjutnya ini 10 10 dan 15 kita copy 10 enter 2 kali dulu di sini 15 enter terus tinggal yang bagian di sini ini nya 67,5 6 6 6 7 5 5 5 ini dan kalau udah selesai sama ya guys ya udah selesai tinggal yang bagian yang kecilnya ini yang 12 ya yang 12 seperti ini kita bikin lagi kita seperti ini nah kalau yang 12 itu kita ambilnya yang pojok ini patokannya kita copy yang bagian ini seperti ini terus tinggal kita pinali seperti ini ini yang harus lurus ada titik garis ininya kalau enggak ada garis titik ini coba nanti lihat settingan atau ke 2020 23 takutnya belum lihat gitu ya atau enggak sama settingannya tinggal 12 ntar terus di sini kita ubah warnanya menjadi merah nah kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut lagi kita lihat di sini di sini posisinya ada garis pas titik-titik ini ya guys ya nah garis bantuk juga ya guys ya ini simbol pas tengah-tengah seperti itu coba kita bikin seperti ini nih nah seperti ini kita bikinnya terus yang ini kita ubah warnanya menjadi warna merah dan di sini kita sama di sini kita pindahin ke sini copy kita lihat itu 20.5 ntar dan sama sini 20.5 ntar nah kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut di sini yang yang 12 itu dari mana dari titik sini ya guys ya dari titik sini yang 12 yang 12 dulu yang kecil dulu yang titik tengah sini tadi itu berapa diameter 1 kalau diameter itu kalau lingkaran kita dikurangi 1 ya jadi 0,5 seperti ini kok kecil amat coba kita diameter ukuran diameter nah diameter 1 ya guys seperti itu kecil amat ya serius ini coba kita lihat gambarnya kecil amat ya udahlah oke terus yang bagian titik-titik ininya apa ini oh bukan tinggal kita lihat lagi CAD nya tinggal di sini kita kalau udah selesai ini nya kita hapus aja ya biar gak pusing atau gimana ini coba kita lihat gambarnya mana lagi gambarnya titik tengahnya di sini 1 dan 2 ya guys ya seperti ini tinggal copy-copy aja yang ini nih biar gak lama seperti ini titikin pasti terus sama di sini juga nih eh di tengahnya sama gak di di tengahnya enggak enggak di tengah sama enggak cuma di sininya doang nih di sini doang eh tengah sorry enggak eh terjet dulu guys sebelum bilangin di tengah enggak disini nah disini juga dan disini disini dan kita lihat lagi gambarnya dan disini juga terakhir seperti ini disini dan disini oke kalau udah selesai tinggal kita yang bagian garis bantunya kita kita hapus atau delete seperti ini nah ini kan buat garis bantu doang ya guys ya nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi untuk base 1 nya atau nomor 1 nya disini ada gak ada tampak sampingnya ya tapi ditulis dia 20 mm trik ini buat ketinggiannya guys ya buat ketinggian ininya ketinggian baloknya atau dudukannya 20 mm oke kita langsung aja kita enggak usah basah-basik kita langsung aja kita ubah menjadi suite somatic disini kita akan gunakan pluson kita taik ke atas tadi itu berapa 20 enter nah terus kita ubah aja warnanya biar lebih sedikit kelihatan bagus nah ini seperti ini kita lihat lagi gambarnya disini ada ada lengkungan atau ada ibaratnya chamber ya atau center chamber sebutnya chamber yang begini atau millimeter chamber caranya gimana tinggal kita ke atokit lagi disini kita cari chamber atau tulis chamber disini ada simbol plan kita klik disini nah disini chamber nya terus kita klik aja di posisinya seperti ini eh kok salah ya coba kita ulangi lagi guys oke disini kasih 5 coba kalau gak salah di tengah deh saya mainnya oh disini satu doang dia bisanya oke kita ulang lagi kita ulang lagi ya bisa langsung di klik ini bisa di tengah gitu gak tau deh gak apa saya lupa terus kita klik lagi disini kok gak bisa langsung simbol semua gitu ya guys ya terus satu-satu lagi nanti aja lah lalu satu-satu dia gak mau semuanya oke lalu satu-satu ya guys kita satu-satu aja gak masalah kita gunakan disini sebentar oke oke udah 5 ya guys ya eh oh enggak gak di klik oke itu 5 kan 5 ntar 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 lagi ntar seperti ini dan satunya lagi ntar lagi ntar lagi ntar klik 5 lagi ntar seperti ini hasilnya udah seperti ini ya guys ya udah kelihatan ini untuk play 1 ini waktu berapa ya guys ya 14 menit ya udah lama mungkin ininya doang oke kita apa lanjut apa gimana ya guys ya setelahnya saya videonya kualitas 4k ya guys ya kalau 20 di atas di bawah 20 menit juga itu udah 2 jam upload di video itu kita lanjut aja lah PR2 ya guys ya PR2 gak apa-apa kan soalnya ini saya upload ini pasti lama hampir 2 jaman ini kalau 4 di atas 10 10 menit juga itu di atas 1 jaman 2 jaman itu upload itu soalnya kualitas videonya udah 4k ya guys ya oke itu aja ya guys ya kita lanjut aja ke play selanjutnya ya kalau ada kesulitan dari ini silahkan komentar nanti saya kasih linknya apa link drawingnya di bawah ini ya guys ya jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali